Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pes ikatan cinta dan pesenya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Salka yang terbaru dan terupdate Adegan Reina dan curhatan Amanda Manopo kini menjadi sorotan Penasaran? Seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Nah guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Salka Nah guys, tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman diantara kita nantinya Gerahnya penonton ikatan cinta Epek adegan Reina terjepit sampai curhat Amanda Manopo dan Arya Salka menjadi sorotan Dilaksir dari banjarmasinpost.co.id Jalan ceritanya mulai dinilai tak masuk akal dan semakin rumit Sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Salka dan Amanda Manopo kembali bikin penonton gerak Bahkan buruknya naskah yang dihasilkan oleh penulis baru ikatan cinta Tersebut sampai menuai curhat dari Arya Salka dan Amanda Manopo yang mengaku tak setuju Pasalnya, kedua pemeran utama tersebut merasa peristiwa di mana Andin mengalami baby blues Usai melahirkan askara dinilai terlalu memaksa Dan yang semakin membuat geram netizen adalah jalan cerita di episode 664 Dimana Reina mengalami insiden terjepit dan askara diagnosa mengidap kelainan jantung Banyak penonton setia ikatan cinta yang merasa peristiwa saat Reina terjepit tersebut Dinilai terlalu berlebihan dan tidak masuk akal Akibat buruknya jalan cerita ikatan cinta kembali menjadi pahan perbincangan Dan trending di media sosial Twitter Rabu 23 Maret 2022 Banyak netizen yang mengkritik penulis baru naskah ikatan cinta Lantaran dianggap membodohi dan membandingkannya dengan penulis terdahulu Asli, ngakat banget lihat perkara Reina kejepit doang Sampai pakai kursi roda terus masuk ruangan khusus Udah macam mau lahiran aja Tulis fans ikatan cinta Nangisnya kencang gini kok Masa jantungnya kenapa-napa Ucap salah satu fans ikatan cinta Sementara, ewat akun Twitternya Amanda Monopol Sempat menyinggung soal Baby Blues Lawan main Arya Saloka ini mengaku stres saat baca skenario ikatan cinta yang sekarang Stres banget loh Baca skripnya buku bisa kena Baby Blues beneran nih Kata Amanda Monopol Diketahui Baby Blues adalah kondisi gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu setelah melahirkan Secara tersirat Amanda Monopol menyebut penulis ikatan cinta yang sekarang justru membuat tokoh Andin menjadi pemarah dan suka menangis Tepatnya setelah melahirkan askara putra Andin dan Arya Saloka itu Kondisi Andin yang mengalami depresi usai melahirkan itu bikin gaduh penonton Peran Amanda Monopol yang memerankan karakter Andin diubah karakternya menjadi antagonis Peran Andin dibuat menjadi ibu yang baru sudah melahirkan dan kondisi mentalnya terganggu atau bisa disebut Baby Blues Karakter Andinnya seperti ini sukses membuat para penonton setia ikatan cinta kesal tak terkecuali pemeran utamanya Nah guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh